Kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang pos TNI. Kali ini dilaporkan pos TNI di kampung Titigi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tengah jadi sasaran KKB. Informasi dihimpun Tribun Papua, KKB menyerang pos TNI Satgas Pamtas Mobile Yonif para rider 330 TD pada pukul 11, lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, selasa 4 Juni 2023. Kontak tembak pun terjadi antara KKB dan para jurid TNI yang bertugas di wilayah tersebut. Dua prajurit yakni Prada B dan Pratubam yang merupakan personil Yonif PR 330 TD mengalami luka tembak. Selanjutnya saat proses evakuasi seorang personil Satgas Elang Tindak Pak Sopati yakni Sertu RS juga terkena tembak. Tembakan mengenai rompi tubuh dan masih dalam kondisi sadar. Sementara itu Prada B mengalami luka tembak di bagian pinggang dilaporkan telah dievakuasi dari Intan Jaya ke RSUD Mimikaguna Tindakan Medis. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak terkait akibat insiden tersebut. Kepala Penerangan Kodam 18, Cenderawasi Kolonel Kav Herman Tariaman hingga kini belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi.